3 Aktor Kamen Rider Yang Punya Karir Sukses 1. Yo Odagiri Setelah menyelesaikan proyek Kamen Rider Kuga, Yo Odagiri membintangi beberapa film box office Jepang, seperti Shinobi, 2005, Buckmaster, 2006, dan lain-lain. Sejak 2019, aktor yang telah menikah dengan aktris Yukashi ini mulai menyibukkan diri di kursi sutradara. Film debut perdananya, The Side Nothing Stays The Same, 2019, sempat diputar di Venice Festival Films selama akhir Agustus hingga September tahun 2019. 2. Takeru Sato Takeru Sato merupakan aktor Kamen Rider yang memiliki karir cemerlang. Sejak debut aktingnya sebagai Kamen Rider Deno 2007 silam, namanya kerap menghiasi layar kaca televisi Jepang, karirnya berubah semenjak membintangi live action Rurouni Kenshin, 2012. 2012, sejak saat itu, ia mulai banyak mendapat peran serius ketika aktingnya di live action Inuyashiki, 2018, dia juga menjadi salah satu aktor yang kembali hadir pada film Kamen Rider Heisei Generations Forever. 3. Ryo Yoshizawa Ryo Yoshizawa merupakan pemeran Ryusei Sakuta sebagai Kamen Rider Meteor pada serial Kamen Rider 4Z, namanya menjadi terkenal setelah berperan pada serial Kamen Rider tersebut. Ryo Yoshizawa juga kerap menjadi pilihan berbagai sutradara untuk beberapa proyek film live action, dan yang terbaru, dia bermain sebagai Manjiro Sano atau Miki di live action Tokyo Revengers. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.